selamat menikmati Jakarta Pusat ya oke ini ada bus oke jadi ke arah sana ke arah Kecamatan Setia Budi dan DR Satrio dan lain-lain ya ke arah Blok M dan sebagainya ke Manggi juga dan bisa juga ke arah itu ya teman-teman ya ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan dari sini ya oke nah sana itu arah bundaran HI oke teman-teman tanpa lama-lama lagi saya akan meliput ke arah situ ya teman-teman ya ke meliput utamanya meliput dari perkembangan proyek GPM atau Jembatan Multiguna untuk moda integrasi antara kawasan Dukuata sini ya teman-teman ya nanti akan menghubungkan ini stasiun KRL dengan stasiun LRT Jabodebek yang disebelah sana ya di samping gedung landmark ya teman-teman di landmark tower ini A dan B ya tanah ada sanaregis oke jadi ke arah tanah lah jalan General German tanah ke arah ke kanan oke inilah proyeknya teman-teman ya dari GPM itu skogernya sangat tinggi sekali ya kita gak bisa melihat oke beginilah situasinya ini dekat es Pasar Volora ya ya beginilah ya teman-teman ya kita hanya bisa melihat begini aja tidak bisa melihat ke dalam ya oke pokoknya proyek sudah berjalan ya teman-teman ya target selesainya adalah Juni atau Juli ya 2022 tapi ada juga yang bilang 2023 Maret ya proyek ini selesai tapi saya rasa paling benar adalah 2023 Maret ya karena tidak mungkin secepat itu membangun dari GPM GPM terbesar ini ya sampai ke dekat atau samping dari gedung ini ya oke tapi semoga aja cepat ya teman-teman oke saya akan coba menuju ke arah sana ya ke GPM yang sebelah sana oke penyambungan yang sebelah sana ya nanti saya lanjutkan ikutin saya teman-teman ya jadi bangunan penyambung GPMnya ada di sebelah sana ya GPMnya dan langsung ke arah sana ke arah stasiun LRT Jabodebek LRT rupu atas ya yang sebelah sana kita bisa lihat berapa panjang jembat ini nanti melalui dari belakang dari gedung Delanmark ini ya Delanmark Tower A dan B oke oke disana seluju ke arah jalan M.A. Tamr ya penjalan Hai oke itu saya teman-teman kali ini saya fokus ke dari JUTM ini ya dan karena jalan general ke Gipman saya akan fokus jalan ya dan kita bisa menemui Ben Gil di sana dan juga dari jembatan penghubung dari Kampung Melayu Kanang Abang ya jalan DR Satrio DR Satrio dan di Haji Mas Mansur ya sebelah kanan ya dari jembatan yang sana nanti dekat Ben Gil ya oke sekarang kita sudah mulai dekat dari sini ya dari pengerjaan proyek LRT Jabodetek ya nah ini terminus ya teman-teman ya suatu saat mungkin bisa akan dilanjutkan ya kita lihat tuh kemarin saya habis dari sini ya kawasan sini nah itu bisa tunjukannya dari sana ya dan dari sana juga ya kalian seperti ingat ya oke panjang sekali teman-teman ya dari Statsun sana sampai ke sini ya oke dari sini kita bisa melihat juga dari gedung Gamma Tower ya naik sana yang gitu ya oke dan gedung Trinity Tower ya atau MUFG itu dari perusahaan dari Jepang ya bangun perusahaan Jepang nah inilah dari Statsun LRT Jabodeteknya kalian bisa menilai berapa panjang JPMnya nanti ya dari sini sampai ke Statsun KRL Suginman jadi fungsi dari jembatan itu untuk menghubungkan antara moda transportasi ya antara LRT nanti Ters Jakarta LRT dan KRL ya yang arti sana juga ada LRT ke atas dan ada juga KA Bandara ya ke buatan tadi kita bisa lihat Bandara BNI City ya nama tasunnya BNI City nah ini jadi pengerjanya sudah sudah mulai ya pengerjaan proyeknya dan target selesai antara Juni bersamaan dengan selesainya proyek LRT Jabodetek atau Juli ya 2022 atau ada juga yang bilang versi yang bilang Maret ya 2023 dari jembatan ini selesainya nanti di samping sana ya samping sini nah ini jalurnya terminus ya batasnya sampai situ oke sekarang kita berada di sisi jalan Jenderal Sudirman dan ini adalah patung Jenderal Sudirman ya dan ke tanah jalan ketematan Setia Budi ya sekali lagi kesana adalah Bundaran HI dan bisa juga ke jalan Merdeka Barat ya lurus ya Merdeka Barat gitu dan juga Tamrin MH Tamrin ya jalan MH Tamrin ya pokoknya bisa juga Monat Bundaran HI sebelah sana ya oke teman-teman lurus sana ya tadi eh kemarin saya lewat dari sana ya dari jalan sana wah dia enggak sabaran teman-teman jadi disana ada kuliner ya yang warna hijau ini jadi saya rasa ini adalah favorit dari orang-orang kantor yang segini ya ini ada kantor Wisma BNI 46 dan Menara BNI dan lain-lain ya Hotel Sangring lah dan sebagainya yang sebelah kiri ini ya buat kuliner ya oke nah itu ya nanti akan terhubung ya dari belakang bangunan Delanmark Tower ya nah itu di belakang bangunan Delanmark Tower itu ya B ya belakangnya saya coba akan kesana ya apakah bisa bahwa dia bisa dekat teman-teman oke lewat wah disana bersih sekali ya ada seperti protokol atau pengawalan dari mungkin dari pejabat ini ya dari negara oke ini rusak ya seperti kalian ketahui ini bagus ya dulu ya sekarang begini antara rusak dan dibongkar ya mungkin ya oke saya akan naik di JPO JPO ini ya aduh JPO di Kuatas dari HLT Trans Jakarta di Kuatas ya dan saya akan menuju ke sana saya akan coba kesana ya oke mungkin akan saya sambungkan ke arah sana ya untuk mempersingkat durasi saya singkat dan saya mulai dari sana ya oke ini rame lancar ya teman-teman ya dari General Sudirman mengarah ke jalan M.A. Tamrin atau ke arah Jalan Merdeka Barat ya nah ini menuju Jalan M.A. Tamrin oke sekarang ada HLT Trans Jakarta dan ini Menara Taskun ya nanti disini juga ada seperti OS ya Oasis Jalan Merdeka Barat Jalan Merdeka Barat Jalan Merdeka Barat tapi belum dimulai bangunannya dekat gedung caspen ini ya oke saya akan mulai disana saya sambung disana teman-teman ya bye dan saya sudah dekat dari samping gedung The Landmark Tower ya A dan B nah mari kita lihat gimana situasinya ini terminus ya suatu saat bisa dihubungkan ya kita lihat ya oke disini masih ada lahan kosong ya jadi kemungkinan bisa bisa sampai sana atau nanti menggunakan dari long span ya jadi tiangnya sangat jauh ya gitu ya jaraknya mungkin tiangnya bisa saja di ujung sana atau mungkin di ujung sana yang gak ada di tengah jadi itulah namanya long span apa ya long span ya oke kita mendekat semoga kita tidak ditegur ya oleh tugas yang ada disini saya coba saya coba dulu masuk ya masih ada warung nah kita sudah dibawa dari jalur LRT nya dan bawa stafi nya oke yang tidak berkepentingan dilarang memasuki area proyek ya jadi ini tidak boleh teman-teman kita cukup lihat dari sini saja kita harus mengikuti peraturan yang ada disini ya oke disini ada anjing anjingnya hamil ya baru beranak kita taati peraturannya yang ada disini ini bukan daerah ini daerah komersil ya jadi daerah luas siapa saja bisa disini kita kalian bisa lihat ya ini yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke proyek oke jadi saya dari sini ya nah nanti akan dibangun dibelakang dari gedung dalam maktower ya GPM nya jembatan multiguna nanti bakalan banyak gitu ya seperti tukang retail ya apalah buat makin-macin lah ya mantap ya oke beginilah sepertinya dari pembangunan LRT ini sudah fisiknya fisik luarnya sudah selesai ya tapi mungkin dalamnya mungkin belum ya masih ada yang kurang atau mungkin harus ada finishing lagi ya disini ya oke tapi nanti saya coba untuk memasuki dari situ kalau bisa ya atau mungkin sini ada jalan disini ya oke saya lihat dulu oh enggak ada ya jadi gak bisa masuk ini kawasan delan maktower ya oke disini bisa mandi-mandi atau sky view deck ya taman juga atas lagi tuh ya oke ini ditutup permainan teman-teman oke jadi kita gak bisa masuk ya nah disana lagi ada pengerjaan teman-teman jadi intinya sampai apa ya JPM nya di belakang sana ya di belakang gedung delan maktower ini belakang dari gedung B nya yang sebelah sana ya oke demikian teman-teman sampai sini saja jangan lupa klik like komen share dan subscribe ya oke maaf disini belum selesai ya ini ada tempat bermain skateboard ya disini nah itu nah sini kita bisa mandang-mandang ya foto-foto taman dari duku atas ini lah ya oke mantap demikian teman-teman jangan lupa klik like komen share dan subscribe ya bye sampai jumpa selamat menikmati